Halo teman-teman sobat Indonesia belajar, kali ini channel Indonesia belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Raka Arti. Mas Raka adalah seorang data science curriculum developer untuk Haktiv8. Nah ini dia tamu istimewa kita, Mas Raka kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman sobat Indonesia belajar. Terima kasih banyak Mas Budi. Halo sobat Indonesia belajar. Nama saya Raka Arti, saya bertanggung jawab di curriculum developer di Haktiv8. Di sini saya kerjanya untuk ngedesain curriculum, terutama untuk learning materials, assignment rubrik, ngegrading system, ngeflow mentoring, ngestandarin KBM, semuanya untuk di curriculum Haktiv8. Oke ini menarik banget nih. Oke Mas Raka, untuk memulai sesi podcast kali ini, kita akan awali dengan pertanyaan yang spesik dulu nih Mas. Kalau menurut Mas Raka sebagai seorang praktisi nih dalam bidang data science, bisa nggak dijelaskan ke teman-teman sobat Indonesia belajar secara sederhana, apa itu data science Mas? Oke, jadi apa itu data science ya? Jadi data science itu kurang lebih ilmu interdisiplin, yang melibatkan pengolahan dan analisa data dengan metode saintifik, karena namanya kan data science, dalam memecahkan masalah. Biasanya nanti kita gunakan untuk menarik insight dari data, data structure maupun non-structure gitu, terus ngeaplikasiin insight yang tadi dapet itu untuk domain aplikasinya masing-masing, kurang lebih kayak gitu sih. Oke oke oke, wah ini menarik nih menarik. Nah bidang data juga kan lagi makin populer ya sekarang ini, dan beragamnya juga makin banyak sebenarnya. Kalau mungkin bisa dijelaskan nih Mas, apa sih perbedaan dan juga hubungan antara data science dengan bidang-bidang data yang lain Mas? Oke, jadi mungkin bidang data yang lain yang populer gitu ya, ada data analis, data scientist, data engineer, mungkin data-data yang lainnya. Jadi disini kurang lebih hampir sama gitu ya, tapi ada borderline-nya antara ketiga bidang data tersebut. Data analis ini biasanya nanti responsibility-nya adalah taking action, yang nanti punya efek untuk current scope dari company. Jadi nanti biasanya untuk decision making dan lain sebagainya. Kalau data engineer ini biasanya lebih ke nyiapin arsitektur untuk nyimpen data dan biar flow-nya untuk data analis sama data scientist ini bisa lebih enak untuk kerjanya. Jadi mulai nge-develop, nge-construct, nge-test, nge-maintain arsitektur yang dipakai sama data scientist sama data analis. Nah data scientist ini responsiblenya lebih ke nanti ke depannya lebih jauh, itu nanti gimana kita ngambil insight, future insight dari data company yang ada untuk biar company-nya itu bisa lebih data-driven gitu ya di sisinya. Hubungannya ya data analis sama data scientist nanti bisa nge-drive si company ini mau gimana, biar bisa narik insight dari company dan yang lain sebagainya. Untuk nanti kerjaannya data scientist sama data analis ini hubungannya sama data engineer, karena si data engineer nanti yang nge-provide data dan yang lain sebagainya, jadi mereka pasti akan ada hubungannya, kurang lebih gitu sih. Oke oke, wah ini memang data scientist sebenarnya bidang yang menarik banget ya. Dan ngomong-ngomong bisa dong diceritain nih mas ke teman-teman di sini, awal mula masyarakat terjun di bidang data science ini mas. Oke, jadi dulu sebenarnya sih mulainya nggak langsung ke data science gitu ya. Dulu waktu kuliah gitu, waktu kuliah pernah bikin paper soal DSS, Decision Support System. Dulu kayaknya waktu kuliah, karena saya kuliahnya di pendidikan, jadi kayak belum terlalu not a thing gitu ya, data science, machine learning, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi saya pernah bikin paper soal ngebandingin metode SAW, Simple Additive Bating, sama TopSys untuk bikin keputusan perbaikin jalan mana dulu buat Dinas Bindamarga gitu. Dinas Bindamarga kan kerjanya kayak memperbaiki jalan, tapi mereka butuh ada satu decision making mana jalan yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu. Karena itu saya pernah bikin paper di situ. Nah setelahnya saya baca-baca lagi ternyata bisa loh si DSS ini dibikin lebih intelijen gitu dengan machine learning, AI, dan sebagainya gitu. Dan ternyata ada satu scope sendiri yang namanya data science, dan data scientist yang kerjanya emang kayak gini gitu. Itu mulai tertarik tuh di situ, mulai belajar-belajar, mulai ambil beberapa sertifikasi untuk machine learning, deep learning, dan yang lain sebagainya. Terus mulai diimplementasikan pelan-pelan untuk, karena kan benar-benar belajarnya non-formal ya, diimplementasikan pelan-pelan dari beberapa proyek gitu. Mulai dari kerja di salah satu perkebunan itu pernah bikin kayak satu image recognition, computer vision model untuk nge-recognize pohon sawit di satu blok itu ada berapa gitu kurang lebih. Jadi bisa otomatis dari gambar tuh bisa tahu ada sekian pohon gitu kurang lebih gitu. Nah mulai dari situ, terus masuk ke activate, diminta untuk bikin kurikulum di data science, terus jadi lebih update lagi, lebih belajar lagi di sini, jadi bikin kurikulum sambil belajar update-update-nya si data science ini lebih lanjut di activate juga sih, kurang lebih kayak gitu. Wah ini menarik banget nih, apalagi latar belakang masyarakat ini kan dari pendidikan ya, dan sekarang di-assign untuk menggarap kurikulum ya, wah ini pas banget nih, pas banget. Dan juga masyarakat juga intu dengan data science, ini perpanduan yang luar biasa banget menurut saya nih. Oke oke, oh iya masyarakat mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih mas, ke teman-teman di sini beberapa data science project yang lain, yang berkesan nih buat masyarakat selama ini. Yang berkesan menurut saya sih malah yang project buat belajar ya, karena di sini saya bisa explore kayak terserah saya mau ngapain gitu, terus bikin apa aja gitu, gak takut salah, gak harus bikin objektifnya apa gitu, kayak kalau kita di company atau apa kan kita harus bikin sesuatu yang udah di-design gitu, harus bikin kayak gini untuk menyelesaikan ini. Nah untuk yang personal di sini saya belajar beberapa project itu mulai dari kayak bikin recommendation system, itu dari saya dulu bingung sama partner saya itu mau makan di mana gitu kan, selalu kayak berantem gitu kan. Ini mau makan di mana misalnya, oh gak tau tergerah, terus lalu aja, terus akhirnya gak ketemu tuh mau makan di mana, akhirnya saya nge-scrap data restoran-restoran yang ada di Jakarta untuk bikin recommendation systemnya, untuk mau makan di mana gitu, jadi permasalahannya itu susah, itu agak berkesan sih, karena itu kan dari permasalahan pribadi yang, apa tuh namanya, gak perlu harus gimana-gimana, saya bisa explore mau pakai apa aja, itu bahkan pakai Jakart Index doang gitu, jadi udah bisa jalan, itu belum tahu kayak collaborative filtering dan yang lain sebagainya. Terus yang menarik lagi itu ada project simple yang pernah dibikin untuk computer vision itu, face recognition, jadi kalau ada satu wajah yang kedetek di sebelah saya yang bukan saya, itu otomatis ngebuka semua hal aplikasi yang berupa kerjaan gitu, kayak spreadsheet, visual studio code, dan yang lain-lain, jadi saya kelihatannya kayak kerja gitu, kalau ada sebelah orang di sebelah saya yang ngedeketin gitu, terus kelihatan kalau itu mukanya bukan saya, terus kelihatannya kerja aja saya gitu. Nah itu menarik sih, karena saya kan belajar dari awal dan berkesannya karena bisa explore apa aja dari pergumulan-pergumulan pribadi gitu kurang lebih. Oke oke, wah ini proyek-proyek yang menurut saya unik banget, dan ini ya, benar-benar memadukan kreativitas juga, ini menarik banget menurut saya. Oke oke oke, oh iya, sebagai praktisi ya di bidang data science, menurut mas Raka bagaimana sih pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang data science di Indonesia sekarang ini mas? Pertumbuhannya ya, saya waktu bikin kurikulum, itu kan bincang-bincang sama beberapa hiring partner-nya di Activate, jadi beberapa company yang memang membutuhkan lulusannya Activate untuk jadi data scientist-nya mereka. Nah beberapa hiring partner mengatakan kalau emang kebutuhannya itu tinggi banget untuk si data scientist untuk di company mereka, cuma susah nyarinya ya karena masih dikit untuk resourcenya itu dari mana, bahkan mungkin ngambilin resourcenya dari luar gitu kan, nggak dari orang Indo sendiri. Nah mungkin untuk menjawabnya ya emang kebutuhannya tinggi banget, tapi emang nyarinya susah karena masih dikit gitu kurang lebih. Ya bener banget sih dari beberapa rekan yang pernah saya temui juga, mereka menyatakan hal yang sama, bahwa ketersediaan tenaga ahli dalam bidang data science ini bisa dibilang masih jauh dari apa yang memang dibutuhkan ya, bahkan untuk di Indonesia sendiri kebutuhannya itu luar biasa banget gitu. Oke, nah disini nih, Activate ternyata juga menawarkan program bootcamp data science. Saya waktu dengar kabar ini, saya benar-benar excited banget nih. Nah mungkin mas Raka bisa berikan penjelasan lebih lanjut terkait program ini mas. Oke, jadi ini untuk overview program. Ini programnya ini baru banget di launch, baru di launch di bulan lalu, ini udah ada satu batch yang berjalan dan untuk hasilnya ini sangat memuaskan untuk pribadi saya sendiri. Disini ada program bootcamp data science full time, sebutannya full time data science. Kelas full time ini dimulai pukul 9 sampai 6, full time kayak orang kerja pada umumnya, dibagi jadi 2 sesi, nanti ada di sesi pagi sama sesi siang untuk lecternya. Dan ini ngabisin waktu kurang lebih 12 minggu pembelajaran, 12 minggu pembelajaran itu kurang lebih sekitar 420 jam pembelajaran lecternya, yang nanti itu dibagi dalam 3 fase, fase 0, fase 1, sama fase 2. Nah disini nanti untuk pengayaannya atau untuk validasinya itu ada 40, kurang lebih ada lebih dari 40 assignment di bootcamp ini yang harus diselesaikan sama student untuk bisa lulus bootcamp. Nah tadi itu kan ada 3 fase, fase 0, fase 1, sama fase 2. Di fase 0, ini studentnya diharapkan nanti bisa narik insight, bikin inference dari data, jadi mereka udah belajar kayak statistik inferential, statistik deskriptif, dan juga bisa bikin interaktif dashboard untuk visualisasinya. Jadi diharapkan di fase 0 yang udah bisa bikin kayak dashboard interaktif, sama bisa bikin potensi testing dan yang lain sebagainya. Di fase 1, nanti mulai belajar kayak machine learning, jadi mereka bisa bikin machine learning project di fase 2, mereka bisa bikin neural network, deep learning model, dan dikit big data gitu kurang lebih untuk overview-nya. Oke, oke. Wah ini menarik banget nih, menarik banget nih. Ngomong-ngomong nih, untuk mengikuti program bootcamp data science ini, apakah ada persyaratan khusus? Misalkan saja, apakah pesertanya harus memiliki kemampuan programming terlebih dahulu? Ataukah memang terbuka bagi siapa saja nih, Mas? Di bootcamp ini terbuka bagi siapa saja, nggak perlu ada kemampuan programming terlebih dahulu, dari background apa aja itu bisa ikut. Dari student yang sekarang ikut itu, dikit aja yang backgroundnya emang dari IT, yang dari non-IT itu juga banyak yang ikut, dan bisa ngikutin sampai sekarang ini. Jadi, untuk menyiap sih, nggak perlu untuk kemampuan programming khusus, ataupun harus dari background IT dan sebagainya, emang terbuka bagi siapa saja. Oke, oke. Wah ini good news nih sebenarnya nih, Mas. Karena banyak banget sih sekarang ini, orang-orang yang pengen, apa ya, mulai icip-icip dan mencoba explore nih, di bidang data science, tapi mereka kadang-kadang rada takut nih, karena belum punya bidang programming katanya. Nah, ternyata di ActiveAid menawarkan program seperti ini ya, Mas ya. Ini menarik banget. Oke, oke, oke. Nah, di sini saya jadi makin penasaran nih, Mas. Kalau boleh tahu, bagaimana sih kurikulum ataupun learning path yang dirancang oleh ActiveAid untuk bootcamp data science ini nih, Mas? Oke, jadi untuk learning path-nya, ini kami bikinnya itu berkolaborasi dengan hiring partner. Jadi kami orientasinya udah dari company, company butuh apa, nanti kami kumpulin, terus kami compile, jadi sebuah kurikulum. Dan kurang lebih untuk learning path-nya, journey-nya itu apa aja, mulai dari week pertama sampai week ke-12, akhirnya itu adalah, yang pertama mereka pasti belajar basic python dulu, karena kan tadi disebutin siapa saja boleh ikutkan. Jadi mulai dari basic python, terus library data science pada umumnya kayak nampai, pandas, terus belajar SQL, belajar web scraping, belajar git-github, terus belajar terminal base shell bahkan, biar mereka bisa takutik dari terminal, terus selanjutnya mereka belajar matematika, jadi teori matematika dasar mulai dari kayak aljabat linear sama kalkulus, itu mereka belajar di sini, jadi kedua, terus selanjutnya mereka belajar statistik, mulai dari kayak probability, statistika deskriptif sama inferential, mereka belajar IDE dan yang lain sebagainya, terus di week keempat, di fase 0 itu mereka akan belajar visualisasi, kurang lebih mereka akan belajar visualisasi pakai matplotlib, seaborn, terus plotly, terus mereka belajar desk juga untuk bikin interaktif dashboardnya, yang nanti bisa dideploy, kurang lebih kayak gitu untuk fase 0. Fase berikutnya itu mereka mulai belajar machine learning, mulai dari regresi, klasifikasi, unsupervised, dan lain sebagainya, end to end sampai ke deployment, menggunakan SK learn, tensorflow, dan yang lain sebagainya, terus di fase selanjutnya itu mereka belajar deep learning, mulai dari bikin ANN vanilla dari awal, terus bikin custom model, bikin CNN model, RNN, terus bikin GAN, dan yang lain sebagainya, sampai ada di minggu terakhir itu belajar big data dikit gitu, untuk biar bisa diterima di lebih banyak company, karena ada beberapa company yang membutuhkan untuk bisa mengolah data dari big data source, dan yang terakhir itu di week terakhir itu ada carry preparation, jadi mereka akan dipersiapkan untuk interview dan yang lain sebagainya, yang lebih kayak gitu untuk learning pathnya secara keseluruhan. Oke, oke, nah ini menurut saya menarik banget, karena gak banyak bootcamp kalau menurut saya yang memperhatikan fundamental, dan ternyata tadi hal-hal fundamental seperti statistika deskriptif dan inferential juga dibahas nih mas ya di sini ya. Iya benar mas. Wow, ini luar biasa banget nih. Oke, nah, pertanyaan berikutnya nih mas, sekarang ini kan makin banyak nih bermunculan program bootcamp data science di Indonesia, kalau boleh tahu apa sih keunggulan program bootcamp data science yang ditawarkan oleh HACTIV8 ini? Oke, jadi seperti yang tadi disebutin, kita bikin kurikulumnya ini bersama beberapa company, jadi company butuh apa kita compile, jadi kurikulumnya ini udah pasti diterima di Indonesia, karena kita bikinnya dari beberapa company yang butuh apa, kurikulum kita bikin dari hiring partner pastinya rubas, terus semua core feature dari bootcamp HACTIV8 yang udah ada, yang mana bootcamp yang ada kan sekarang kan yang full stack javascript ya, itu kan udah jalan sampai sekarang dari dulu dan udah berhasil, itu semua core feature-nya kita inject ke bootcamp yang sekarang, jadi semua yang baik-baik dari bootcamp sebelumnya itu kita implementasiin di bootcamp yang sekarang, kita implementasiin berupa kayak pedagoginya, flow KPM-nya, sistem pengayanya, grading-nya, dan yang lain sebagainya, terus ada komunitasnya juga, komunitas untuk belajar data science, untuk di-activate, alumni, dan juga yang masih belajar, dan di luar itu juga ada, terus ada sesi yang namanya engineering empathy, ya di sini nggak cuma belajar ngodin aja, tapi belajar ada engineering empathy-nya dikit, itu di situ belajar nanti ada growth mindset, problem solving, critical analytical thinking, terus ada belajar effective communication, gimana cara presentasi, itu kan butuh banget kan ya data scientist untuk nge-presentasiin insight-nya gitu, nah ini ada sesinya sendiri untuk di sesi, terus ada sesi career coaching, career preparation untuk gimana bikin CV yang bagus, gimana cara interview, dan yang lain-lain, dan yang terakhir ada pengajarnya profesional, beberapa diambil dari emang praktisi data science, ini beberapa company yang terus ngajar di-activate, dan juga ada sesi mentoring-nya, jadi kalau ada yang nggak ngerti studennya, itu bisa langsung nanya ke instrukturnya one-on-one, ataupun grup gitu, jadi udah pasti nanti akan dijamin untuk pemahaman materinya, itu akan bagus. Wah ini menarik banget nih, kalau tadi saya simak itu ternyata ada materi-materi, terkait soft skill juga ya mas ya? Iya soft skill juga. Very interesting nih, very interesting nih. Oke nah, pertanyaan lain yang biasanya akan ditanyakan adalah, berapa sih investasi untuk mengikuti program bootcamp data science ini, dan bagaimana mekanisme pendaftarannya mas? Oke, jadi untuk investasinya, di batch satu ini kan udah jalan, terus nanti ini lagi ada pendaftaran untuk batch kedua, di batch kedua ini, investasinya di harga 25 juta, dan untuk pendaftarannya nanti bisa langsung lewat di website-nya, tv.com slash data science, nanti bisa menuju ke situ, ada form yang bisa diikuti. Oke oke, menarik nih nanti semua link juga, pasti akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Wah ini menarik banget nih mas, sesi bincang-bincang singkat kita kali ini, untuk mas Raka, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman, sobat Indonesia belajar, kami persilahkan mas. Ya terima kasih, jadi buat teman-teman yang tertarik di data science, pengen jadi data scientist, apapun backgroundnya, itu gak usah takut untuk mulai belajar, mulai belajar aja dulu, mulai belajar dari fundamental, mungkin itu matematika, statistik, dan yang lain sebagainya. Gak perlu takut, gak bisa, karena pelan-pelan aja pasti semuanya bisa. Semua data scientist yang jago-jago, itu pasti dari gak bisa dulu. Jadi jangan takut untuk mulai belajar. Terutama kalau teman-teman mungkin ngerasa keputusan, teman-teman bisa daftar di full-time data science bootcamp. Oke oke, nah itu teman-teman menarik banget kalau menurut saya, terutama sekali tadi ya, melihat kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang data science, bahkan di Indonesia sendiri pun, sekarang ini masih sangat besar sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi di Indonesia yang masih kewalahan ya mas ya, untuk mencari tenaga ahli dalam bidang data science ini. Jadi, kalau memang teman-teman tertarik dalam bidang data science, ya teman-teman bisa mulai terjun nih di bidang data science ini. gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Raka Ardi yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk mas Raka. Semoga, apa yang kita berbincangkan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi bincang-bincang ini, teman-teman bisa like videonya. Semua link terkait sesi bincang-bincang ini, juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Bye.